Pertempuran dilaporkan terus terjadi saat Ukraina mencoba untuk merebut kembali wilayah Kersen Selatan yang diduduki Rusia. Masing-masing pihak terus mengklaim menguasai pertempuran dan mengalahkan lawan-lawannya. Sejumlah ledakan terus mengguncang beberapa tempat di Kersen dan sekitarnya. Kepala administrasi wilayah Kersen yang didukung Rusia Vladimir Leontief mengatakan situasi di daerah itu tegang. Dikutip kantor berita Rusia, Tas Leontief mengatakan ini bukan serangan tunggal, tetapi serangkaian serangan. Menurutnya total hingga 100 rudal telah menghantam kota. Pada selasa malam listrik di kota Kersen juga padam secara total. Sementara Vitaly Kim yang mengepalai wilayah tetangga Mikolev mengatakan pertempuran sengit terus berlanjut dan tentara Ukraina terus bekerja sepanjang waktu. Namun Rusia mengatakan pasukan Ukraina telah dikalahkan dalam serangan yang gagal. Kementerian Pertahanan di Moskow juga mengatakan ada banyak korban di antara pasukan Ukraina. Tetapi klaim oleh Ukraina dan Rusia belum diverifikasi secara independen. Pejabat tinggi militer Ukraina tidak memberikan terlalu banyak rincian tentang serangan balasan. Mereka meminta masyarakat luas untuk bersabar. Pejabat Kiv memperingatkan agar tidak mengharapkan kemenangan cepat dan menggambarkan serangan itu sebagai penghancuran musuh secara lambat. Sebelumnya Ukraina mengatakan pasukan Ukraina telah berhasil menerobos garis pertahanan pertama dari Rusia. Sejumlah pakar militer menyebut upaya Ukraina untuk merebut Kersen tidak akan mudah. Kalaupun bisa itu akan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan Rusia yang menggunakan taktik bumi hangus butuh waktu berbulan-bulan untuk merebut sebuah kota seperti Mariupol dan Severodonets. Ukraina diakini akan melanjutkan serangan menggunakan HIMARS karena terbukti berhasil memutus jalur pasokan Rusia. Namun selanjutnya kemungkinan akan terlihat lebih banyak strategi atrisi. Ini untuk mendorong Rusia di front yang lebih luas dan mencoba untuk merusak moral Rusia dan menimbulkan korban. Ukraina diperkirakan juga akan menghindari serangan kavaleri karena staf umum angkatan bersenjata Ukraina tidak menginginkan pertempuran jalanan di kota Kersen. Strategi yang akan mengakibatkan banyak korban. Rusia sejauh ini juga menghindari strategi perang kota dan memilih menghancurkan dengan serangan artileri besar-besaran. Sementara strategi Ukraina adalah menekan musuh mundur dan itu tidak akan terjadi dengan cepat. Mengesampingkan perdebatan tentang seberapa sukses serangan balik Ukraina sejauh ini, jelas Kersen telah menjadi medan pertempuran taktis utama. Mengapa Ukraina berjuang begitu keras untuk merebut kembali Kersen? Dan mengapa Rusia juga akan mati-matian mempertahankan kendalinya? Salah satu alasannya karena kota ini terletak di selatan Ukraina di pantai laut hitam di muara Sungai Dini Pro. Kersen menjadi kota besar Ukraina pertama yang jatuh ke tangan Rusia pada hari-hari awal invasi Moskow yang dimulai pada 24 Februari 2022. Kota berpenduduk sekitar 280 ribu orang ini direbur Rusia dengan sedikit perlawanan. Kota ini terletak hanya sekitar 100 km dari Crimea. Posisi tersebut menawarkan akses ke pelayaran, angkatan laut, dan rute laut vital lainnya. Tepat di sebelah timur kota ada asal kanal Crimea Utara yang menyediakan sebagian besar pasokan air segar ke Semenanjung. Kota ini secara efektif berfungsi sebagai jembatan antara Semenanjung Crimea dan seluruh Ukraina. Kersen juga relevan secara operasional dan strategis. Sebagai satu-satunya kota di utara Sungai Dini Pro, wilayah ini dapat digunakan sebagai titik awal bagi Rusia untuk bergerak maju ke timur menuju Mikolaev dan Odessa. Kepentingan Ukraina untuk merebut Kersen karena Moskow juga sedang bersiap untuk melakukan referendum untuk mengintegrasikan wilayah itu ke dalam Rusia. Faktor penting lain untuk merebut Kersen adalah sebagai momen psikologis penting di Ukraina. Serangan Kersen ini menggambarkan dorongan Ukraina untuk menunjukkan bahwa mereka bisa maju dan menyerang, tidak hanya bertahan. Tetapi merebut Kersen akan menjadi tantangan besar bagi Ukraina. Sejak invasi dimulai pada bulan Februari, Ukraina telah berperang hampir seluruhnya dalam pertempuran defensif melawan Rusia yang jauh lebih kuat. Mereka memiliki sedikit pengalaman operasi ofensif yang umumnya membutuhkan keahlian yang berbeda keunggulan dalam jumlah dan cadangan amunisi serta pasukan yang besar. Dan yang jelas mereka akan menghadapi kekuatan Rusia yang pasti bertekad untuk tidak melepaskan wilayah penting tersebut. Tetapi Rusia juga akan menghadapi masalah karena sejumlah jalur pasukan penting mereka telah terputus. Pasukan yang berada di wilayah tersebut bisa menjadi terkepung. Pada akhirnya pertempuran Kersen benar-benar tidak akan mudah, akan berdarah-darah dan panjang. Demikian saya mencatat apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.flatjournal.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like a nigger, Fight like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!